oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya guys oke di video kali ini saya mau sedikit mereview kedua oli ini sama sama memiliki apa ya fans masing-masing modul dan tmo seperti kita ketahui modul adalah brand yang sudah cukup terkenal ini juga sebagai sponsor utama dari world superbike sedangkan tmo ini adalah oli sponsor dari motor-motor toyota toyota motor motor oil ini diproduksi oleh pertamina lubrika hampir satu brand dengan pastron techno jadi kita bahas bukan dari hasil silah dari mana si oli ini jadi disini saya mau membahas soal harga kedua oli ini tapi sebelumnya kita ke intro dulu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lanjut lagi dan disini dua brand ini menurut saya motul ini sudah sangat istimewa dengan brand motul itu terkenal banget siapa sih gak kenal dengan motul adalah sponsor dari moto jb juga ada cuy masuk ke sponsorship tapi yang terkenal banget di sponsor utama di superbike sedangkan tmo adalah brand lokal dari pertamina dan intinya dari kedua harga ini saling apa ya baku hantem atau setara tapi disini saya mempengingkan mana sih yang lebih mahal di antara kedua brand ini oke kita bahas dari segi harga di harga di online shop ini saya kalau mungkin offline shop itu beda lagi kalau di online shop ini sama-sama dari Medan saya beli dari Medan ini dari Medan ini dari Medan dan ini adalah produk motul 40w30 dax scooter ukurannya cuma 0,8 liter atau 800 ml itu harganya 62.500 saya beli di shopee itu nanti saya cantumkan fotonya saya beli dimana dan ini ini oli tmo 10w40 ukurannya 1 liter atau 1000 ml itu saya beli harganya 62.000 jadi oli motul lebih mahal 500 perak dibanding tapi untuk kalian oli ini yang paling mahal mana cuy jawab pasti si motul cuy dari harga lebih mahal 500 rupiah dan lebih sedikit lebih sedikit kapasitas oli nya selisih 200 ml dari si tmo karena si tmo ini 1 liter sedangkan ini 0,8 atau selisih 200 ml jadi supasti motul ini lebih mahal cuy karena di harga 800 800 ml itu 62.500 sedangkan yang 1 liter aja cuma 62.000 kenapa brand ini lebih mahal mungkin karena yaitu brand atas brand kalau brand sudah terkenal pasti mahal dan mempunyai fans club fans sendiri atau pengguna yang fanatik jadi mahal pun pasti dibeli kalau orang sudah suka dengan oli itu sedangkan tmo adalah eh kalau motul ini kan khusus motor sedangkan tmo adalah oli mobil biasanya oli mobil itu kebanyakan sih lebih murah jadi dibandingkan oli motor karena oli mobil itu kan biasanya di satu brand bisa dipakai satu brand seperti tmo toyota terus Mitsubishi sendiri terus Suzuki Honda itu sendiri oli pabrik sendiri jadi kalau melalangguana biasanya oli lebih mahal karena satunya pastinya untuk iklan jadi sponsorship suatu kompetisi pastinya membutuhkan biaya jadi kenapa biasanya pasti ke harga oli yang akan lebih tinggi dibandingkan oli yang belum jadi sponsorship atau gimana kita jadi jadi harganya itu jomplang ya 1 liter aja 62 ribu sedangkan yang 800 mili itu 62.500 lebih mahal punya lebih mahal ya intinya semakin brand itu terkenal semakin akan mahal cuy kebanyakan sih oli motor memang mahal-mahal cuy intinya segitu tapi untuk harga offline oh oli tmu ini kan saya boleh 62 di sini tuh harganya 80 ribu sampai 85 ribu motor belum motor belum jumpa ada di sini ya saya belum pernah jumpa motor yang jumlah demo fastron sama ameritran se se punya meseran grup ini mobil banyak sel 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 video oleh motor belum sejumpa tapi enggak tahu kalau di pinggir-pinggir lain tapi yang sering saya beli di pinggir saya beli itu enggak ada cuy itu yang ada itu demo Astrone tapi pasaran pun yang ada cuman brand hasilnya video yang gold enggak ada cuy susah banget nyarinya dan ogre tuh lebih mahal cuy ya dan kamu juga yang semakin encer akan semakin mahal semakin banyak literanya semakin mahal juga cuy jadi menurut kalian kalian penyuka mana temo atau motor silahkan tulis ke komentar kalau saya berbeza sih dari dari segi ke mesin saya lebih enak ketemu jadi bandingin motor motor ini memang lebih encer dan sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan Honda ya Honda itu lebih encer sebut dengan 142 dipakai di Yamaha yang lebih membutuhkan oleh lebih kental tapi secara lebih basic saya lebih enak ke teman ini cuy yang 1040 karena tarikan lebih responsif punya enak aja gitu punya pantu kampas terang akan cepet habis karena suka ngebejek bejegas dan selalu enak di RPM tinggi kalau ya olis ya encer tuh semakin panas semakin kasar ke mesin juga yang lebih adem ke mesin dan ngebas dan tarikan lebih enak tuh semakin panas semakin joss gitu cuy Oke mungkin ini review sementara segi harga mungkin kalian pencinta yang mana silahkan tulis komentar dan jangan lupa di like share komentar subscribe share ini motok sampai jumpa di next video bye-bye jangan lupa di support terus channel ini supaya lebih bergembang lagi bye 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 terima kasih